Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Han Salam program Sapa Santri Kali ini saya ajak para pemirsa Untuk melihat kecerian para santri Bersama sosro Sapa Santri Nah sekarang saya ajak para pemirsa Untuk berkunjung di pesantren yang berada Di tengah kota Surabaya Al-Hadijah Nah bagaimanakah keceriannya? Tetap ikuti Sapa Santri Melahir dari Rahim Salah satu ormas terbesar di Jawa Timur Sekolah ini menggeliat Dan menjadi sekolah yang semakin hari Semakin berkembang Dengan fasilitas yang lengkap Serta pendidikan religius Sekolah ini menjelma menjadi salah satu sekolah favorit Di kota metropolis Jawa Timur Sekolah yang dibangun Yaisan Taman Pendidikan Dan Sosial Nahdlatul Ulama ini Merupakan sekolah yang menerapkan ilmu Kepesantrenan dalam kegiatan Belajar mengajar Nilai-nilai Qur'ani dan keselarasan religi Sangat ditekankan di sekolah Hadijah Mulai dari sekolah dasar Hingga sekolah menengah atas Hadijah Merupakan Yayasan yang berdiri Setengah abad lebih Yang lalu Hadijah didirikan oleh Para ulama Khususnya Adalah Murid dari Qiyayasim Asari Yaitu Ustadz Wahab Turham Beliau Mendirikan Yayasan Hadijah ini Yang didalamnya Terdapat lembaga TK, SD, SMP, dan SMA Hadijah 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 Dikenal dengan Pesantren Kotanya Dan Hadijah Mempunyai Dua pondok Pesantren Pesantren Putri Hadijah Dan Pesantren Putra Hadijah Yang Penampung Siswa-siswi SMP Dan SMA Kepala Sekolah Hadijah Meyakini Bantuan Biasiswa Dapat membangun Figur santri Yang dapat Memajukan bangsa Dan negara Seperti halnya Program Sahabat Santri Sosro Kiranya Program itu Bisa dimanfaatkan Oleh Anak-anak Untuk Menjadi Figur-figur Santri Masa depan Yang Membangun Negara Kesatuan Indonesia Selain Biasiswa Sosro juga Memberikan Hadiah Kepada Siswa Pemenang Lomba Dalam Acara Sahabat Santri Sosro Berbagai Petunjukan Ditampilkan Para Siswa Yang Juga Dilombakan Seperti Membaca Al-Quran Storytelling Dan Penta Seni Acara ini Memotivasi Siswa-siswi Agar terus Berkarya Dan Berprestasi Diharapkan Dengan acara-acara Seperti ini Siswa-siswi Hadijah Akan Lebih Kreatif Dan Memiliki Mental Pemberani Untuk Tampil Di Depan Umum Sekolah Hadijah Juga Sudah Meraih Berbagai Penghargaan Di Kota Surabaya Bahkan SMA Hadijah Secara Beruntun Ketiga Kalinya Menjadi Sekolah Rujukan Nasional Di Tahun Ajaran 2018 2019 Program Sertifikasi Al-Quran Di SMA Hadijah Program Sertifikasi Al-Quran Ini Tak hanya Bertujuan Menciptakan Generasi Kurani Yang berwawasan Global Tapi juga Memiliki Keahlian Di bidang Agama Terutama Al-Quran Nah Pemirsa Bagaimana Kecerhian Santri Yang ada Di Surabaya Ini Walaupun Mereka Tinggal Di Tengah Kota Metropolitan Tapi Nilai-Nilai Ahlakul Karimah Dan Ilmu-ilmu Ketasawufan Dan Bahkan Tahilan Diajarkan Kepada Mereka Masih Banyak Informasi Tentang Duna Pesantre Yang Tetap Dalam Program Sapa Senti Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sapa Santri Kau Pas TV